Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Wakil Wali Kota Sawahlunto, Haji Zohirin Sayuti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Yayasan Eljon Indonesia yang telah mempromosikan songket silungkang khas Sawahlunto melalui malam grand final pemilihan Putra Putri Parusatah Nusantara 2023 yang dilangsungkan di The Red Top Hotel & Convention Center, Cenongan, Jakarta Pusat. Zohirin menyebut pemilihan Putra Putri Parusatah Nusantara 2023 merupakan event yang tepat dalam mempromosikan budaya daerah termasuk kain tradisional. Zohirin berharap Yayasan Eljon Indonesia tidak putus menyelenggarakan pemilihan Putra Putri Parusatah setiap tahunnya pasalnya event ini merupakan event yang penuh manfaat untuk kemajuan pariwisata di daerah. Menurut Zohirin, pemilihan Putra Putri Parusatah Nusantara merupakan kontes yang berguna bagi pengembangan bakat generasi muda. Melalui kontes ini, generasi muda dapat menjadi duta pariwisata yang handal dan bisa mengajak masyarakat Indonesia untuk berwisata di negeri sendiri. Kehadiran Zohirin bersama Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto, Dr. Dr. Ambun Kadri di Grand Final Pemilihan Putra Putri Parusatah Nusantara 2023 merupakan bentuk dukungan pemerintah kota Sawahlunto terhadap kontes yang rutin digelar setiap tahun oleh Yayasan Eljon Indonesia. Di acara puncak kontes ini, Zohirin berkesempatan untuk menyelempangkan Shas dengan gelar Putra Putri Parusatah Nusantara Wira Usaha Kreatif Indonesia 2023. Gelar ini diraih oleh finalis Putra M. Hivni Farhan dari Lampung. Untuk finalis Putri gelar ini diterima oleh finalis dari daerah istimewa Yogyakarta, Kristina Widowati. Sementara itu, untuk finalis yang meraih gelar tertinggi yakni Putra Putri Parusatah Nusantara 2023 diraih oleh Mikrom Amadiyah Utama dan Nagia Halisa, keduanya merupakan perwakilan dari Bengkulu. Sangat bagus sekali dan kami berterima kasih sekali kepada Pak Joni atau Eljon yang telah mempromosikan songket selungkang di dalam pemilihan Duta Putra Putri Wisata Nasional tahun 2023 in Moko. Dan acaranya sangat apik sekali dan sukses untuk Eljon. Generasi muda kita harapkan tentu mempromosikan wisata Indonesia. Cukup wisata di Indonesia saja, itu sudah tempat kami rasa apa yang disampaikan, moto yang disampaikan dalam pemilihan Putra Putri Wisata Indonesia ini. Allah nanti orang akan banyak berwisata ke Indonesia, tentu akan ada semakin besar pula pemasukan divisa untuk Indonesia. Semakin banyak orang berkunjung dan semakin lama orang berkunjung di Indonesia, tentu dampaknya akan sangat besar untuk Indonesia. Saya mengharapkan event ini terus diadakan oleh Eljon, jangan sampai terputus karena ini sangat bermanfaat sekali untuk Indonesia dan juga untuk provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Pada generasi muda, walaupun tidak terpilih menjadi Duta Putra Putri Wisata Indonesia, kita tentu berharap bagaimana kita mempromosikan wisata yang ada di seluruh Indonesia ini. Mari kita berwisata di Indonesia saja. Seperti diketahui, pemilihan Putra Putri Perusatan Nusantara 2023 diawali dengan masa karantina yang dimulai pada tanggal 24 hingga 30 Juli 2023 di The Red Top Hotel and Convention Center Pecanangan Jakarta Pusat. Selama masa karantina, 44 finalis menjalani serangkan kegiatan seperti pembekalan dari sejumlah narasumber berkompeten, unjuk bakat, latihan catwalk dan koreografi. Tim Eljon Media melaporkan.